Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa nih disini yang masih merasa kesulitan dalam membuat bangun ruang tabung atau yang masih beranggapan bahwa membuat bangun ruang tabung itu sangat sulit, sebenarnya tidak ya teman-teman caranya itu sangat mudah pertama-tama teman siapkan kertas buffalo atau kertas karton dengan ukuran 15x 21 cm kemudian buat garis selebar 1 cm di bagian atas dan bawah selimutnya seperti ini dan kalau udah garis yang lebarnya 1 cm itu kita gunting kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ini berguna untuk menempelkan tutup tabungnya teman-teman, tutup tabung bagian atas dan tutup tabung bagian bawah dan kalau udah, bagian yang udah kita gunting kecil-kecil tadi itu kita lipat ya teman-teman kita lipat satu per satu dua per dua atau per semuanya aja juga gak apa-apa ya teman-teman yang penting bisa dan rapi ya teman-teman karena lipatan juga mempengaruhi hasil akhir loh teman-teman kemudian kita kasih lem pada salah satu sisi selimutnya dengan seperti ini disini saya menggunakan double tap ya teman-teman juga bisa sih menggunakan lem kertas cuman double tap ini lebih praktis dan kuat teman-teman kalau pakai lem kertas kan biasanya kita harus nunggu kering dulu gitu kalau double tap sih lebih ditempel terus dibuka langsung bisa nempel langsung tanpa nunggu lama-lama serius ini bukan promosi ya teman-teman ini hanya mengarahkan kepada hal-hal yang lebih praktis dan mudah aja oke nah kalau udah membentuk tabung sekarang saatnya kita menempelkan tutup tabung bagian atas dan bawahnya ya teman-teman jadi tadi tuh saya salah naro double tapnya teman-teman harusnya bagian belakangnya tapi malah ke bagian dalamnya jadinya dianya jadi keluar itu bagian potongan kecil-kecil yang kita gunting tadi nah gampang aja kita tinggal lipat ke bagian dalam lagi terus kita kasih lem seperti ini hingga merata ya dan kemudian kita tinggal nempel lingkaran yang udah kita bikin sebelumnya terus kita tekan-tekan dari bagian dalam supaya dia menempel dengan sangat kuat dan kalau dia udah menempel dengan kuat kita tinggal melakukan hal yang sama pada tutup tabung yang sebelahnya teman-teman dan kalau udah menempel juga dengan kuat kedua-duanya kita tinggal menggunting dan merapikannya saja seperti ini nah ini dia hasilnya teman-teman jangan lupa subscribe assalamualaikum